Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nenek udah kehilangan satu anaknya dan dia juga gak mau kehilangan cucunya. Tiga, aku tahu pasti kamu merasa kehilangan, tapi kamu harus tabah. Aku yakin kalau nenek kamu bangga banget punya cucu seperti kamu. Dan aku juga yakin kalau nenek kamu pasti ingat kamu siapa. Apa? Jadi Kiara pergi saat jam sekolah? Itu karena sekarang Kiara pasti bergaul dengan Arga dan teman-temannya. Arga? Iya, Pak. Kiara bergaul dengan mereka. Dan mereka itu selalu saja membuat masalah di sekolah. Saya khawatir semua ini bisa mempengaruhi Kiara. Karena itu saya berharap Bapak dan Ibu segera membicarakan masalah ini dengan Kiara. Baik. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Iya, Kamu. Kiara dari rumah Karin, Pak. Kamu gak usah bongin, Pak. Pak. Udah, tenang dulu. Kiara. Tadi guru BP kamu kesini. Dia bilang kamu bolos ya dari sekolah. Sekarang katakan dengan jujur. Kenapa kamu bolos? Kamu pergi kemana? Ayo, jawab pertanyaan, Pak. Kiara. Kiara tadi pergi nemuin Arga, Pak. Soalnya semalam Nane Arga meninggal. Lalu apa hubungannya sama kamu? Itu kan masalah keluarganya. Buat apa kamu ikut campur? Tapi, Pak. Arga gak punya keluarga lagi. Kiara hanya bermaksud untuk menghibur dia, Pak. Udah berapa kali Papa bilang sama kamu, kan? Jangan bergaul sama berandaan seperti dia. Ini akibatnya. Pak. Harga gak berandalan. Papa udah salah nilai dia. Salah kata kamu. Apa kamu pikir semua yang Papa lihat dalam kantor polisi waktu itu cuma bercanda? Coba kamu lihat ini. Lihat ini. Mama, kamu menemukan kertas hasil ulangan harian ini dilaci. Dan coba kamu lihat nilainya. Nilainya turun semua. Drastis lagi. Apalagi yang kamu sembunyi dari kami. Apalagi. Udah, Pak. Jangan terlalu emosi. Kita kan bisa bicarain semuanya baik-baik. Udah, Mama. Nggak usah ikut campur. Sekarang kau mau masuk kamar. Belajar yang benar. Dan mulai besok, Papa sendiri antar tipe kamu sekolah. Tapi, Pak. Nggak usah yang mata Papa. Terima kasih. 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 Gak, sebenernya gue dateng kesini karena gue tuh tau nenek lo meninggal ya? Sorry banget ya, gue ikut prihatin. Eh, tapi lonya gak apa-apa kan? Gak apa-apa, thank you. Gue tuh temen, ikut gue. Enggak, gue gak boleh mikirin dia lagi. Gue gak boleh. Tiara, gue anterin balik ya. Gak usah, aku bisa sendiri kok. Terima kasih. Gak usah. Gak kita udah mingrenininiety tuk gi sprawernya FUCK. Oke. Cewe, cewe, cantik juga lo ya. Lo berani masih, berani. Gue berani! Pergi, pergi, pergi! Gak! Arga! Nih, lo gue beliin es krim. Enak loh, makan deh. Sari ya, gue. Bisa cabut. Gak, lo mau kemana sih? Gak! Arga-arga, gue gak ngerti deh maksudnya tuh apa sih? Tadi dia bilang lagi butuh temen. Sekarang, gue mau nanti tinggalin. Gue gak mau kehilangan lo, Rak. Tapi gue juga gak mau usah kebahagiaan lo. CoDxMT yang tak ticiskan feri keroliyaan lo. Terima kasih. 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 Guru kata gue udah gila deh. Muridnya bukan disuruh belajar mah, disuruh panas-panasan kayak gini. Pinter enggak, sakit iya. Harga, ikut saya. Ambil kasih. Ambil kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buka. Buka. Terima kasih. 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 Pasang nggak. Ibu selalu ngajarin saya untuk tidak menele orang di iluarnya kemana saja? Apa maksud kamu? Kenapa kamu membela Arga? Apa sih yang udah salaher lagu-laguykan sama kamu? Sehingga anak teladan kayak kamu Mau membela dia Bu Saya yakin Arga gak bersalah bu Di mata ibu memang Arga adalah seorang berandalan Tapi bukan berarti berandalan itu bodoh Bener bu Arga gak mungkin ngakuin hal kayak gitu bu Diam kalian Kiara Kenapa sih Kamu kekah ngebelain Arga Oh Atau kamu sudah diancam oleh Arga Iya Bu Tanpa Arga ngancam saya Saya akan pasti ngebelah dia Karena saya tahu dia gak bersalah Saya berani menjamin Arga tidak melakukan semua yang ibu tuduhkan Mereka memang berandalan Tapi menurut saya Mereka tidak akan berbohong Bapak boleh bicara apa saja Tapi buktinya Soal ujian itu ada di dalam tasnya Arga kan Saya tidak menyangkal dalam hal ini Tapi bisa jadikan Orang lain memasukkan soal itu ke tasnya Iya bu saya setuju Pasti banyak orang yang mempintah Arga Kiara Pak Lukman Maaf Sudah mengganggu waktu sibuk Bapak Gak apa-apa Saya malah senang Karena ibu sudah melaporkan Kelakon anak saya Yang tidak pada tempatnya Iya Pak Saya juga heran Kenapa Kiara bisa membela Anak-anak nakal itu Saya juga sudah memperingatkan Pak Tapi sia-sia Malah Kiara membantah saya Karena itu saya meminta tolong Bapak Untuk segera datang ke sini Kiara Ayo minta maaf sama guru kamu Enggak Bapak Kiara gak mau minta maaf Karena Kiara gak salah Dan Kiara tahu keluarga tidak bohong Pak Papa gak pernah ngajarin kamu Untuk membantah seperti ini Ayo minta maaf Enggak Kiara gak mau minta maaf Karena Kiara gak salah Kenapa sih Pak Papa gak bisa jadi orang tua yang bijaksana Yang gak menilai orang di luarnya aja Kiara Tenang Pak Lukman Saya yakin Kiara bisa berbuat seperti ini Karena Terpengaruh anak-anak nakal ini Maaf Kalau saya harus ikut campur dalam hal ini Tapi bukan berarti saya membela siapapun Saya kira yang di ucapkan Kiara itu benar Pak Kalau demikian Kenapa gak disudahi aja masalah ini dari sekarang Pak Saya gak peduli dengan masalah mereka Ini bukan urusan anak saya Jadi Bapak minta kamu diam Kiara Pak Gimana Kiara bisa tinggal diam Kalau Arga diperlakukan sejarah tidak adil Ini semua menyakut masa depan Arga Pak Apa Sekampang itu Bapak dan Ibu guru merusak masa depannya Kiara Secukup Kalau itu yang kalian dong Iya Saya pencurin Kenapa gak ngaku dari tadi aja sih Pakai ngerepotin semua orang Kalau gitu Ibu bisa segera lapor ke kepala sekolah Terserah Pak kata Ibu Tapi ingat Bu Jangan pernah bawa-bawa teman saya dan Kiara dalam masalahnya Karena mereka gak ada hubungannya sama sekali Arga Bintang Jangan tangisi aku Gak Lu ngapasih pake ngaku segala gak Emangnya lu yang ambil kertas ujian itu apa Gue ngaku gak ngaku Gue pasti keluar Iya gue tau Tapi emangnya lu yang ambil kertas ujian itu Udahlah Lu ngasang ngoresin gue Coba deh Gue yakin Pasti dia ngelakuin ini semua buat Kiara Ini apa nih Wak Ra Lo gak kenapan-napakan Lo yakin lo gak diapapain sama Guru BP Enggak kok Emangnya kenapa di Mading ada pengumuman 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 apa ngusi gua apaan emang gua salah apa maaf permisi maaf kira harga harga dikeluarin dari sekolah kira saya yakin pak skorsing ini tidak akan mempengaruhi prestasi Kiara begitu ya berapa selalu begitu Tiara ambil tas kamu kita pulang tapi pak jangan batal lagi kuruan kita isi formulir dulu pak boleh-boleh Kiara kamu ikut ya udah beberapa hari sejak arga dikeluarin arga sama sekali gak hubungin aku apa dia marah sama aku Kiara kamu kenapa sih sudah beberapa hari ini kamu gak konsen sama permainan kamu biasanya kamu paling cepet loh nguasain lagu maaf bu tapi saya lagi gak bikin main piano Kiara mau kemana Pak Gisman pulang aja duluan waduh tapi non kalau saya gak pulang sama non kalau mereka marahin bapak sama ibu non kalau mereka marah bilang aja Kiara mau pulang sendiri waduh non kamu kenapa sih sudah beberapa hari ini kamu gak konsen sama permainan kamu itu pasti karena Kiara bergaul dengan arga dan teman-temannya kamu gak usah ngebaca papa kamu gak usah ngebaca papa ya Kiara Kiara pakai mata dong menyemperang jangan lihat ya eh kalau tuh yang pakai mata Enggak, lu gak apa-apa kan? Didi! Mbak, lu kenapa sih? Gua bingung deh. Kenapa ngolah nangis coba? Makasih. Padahal kan gua gak niat ngapa-ngapainin lu. Tapi serius deh. Sebenernya lu gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa. Aku, aku cuman mikirin... Lu tau Arga itu kemana? Sejak Arga keluar dari sekolah, aku gak pernah ketemu dia lagi. Kok bisa gitu sih? Tapi kan lu pacarnya. Masa iya lu gak tau dia dimana sih? Ya, emang sih. Selama ini gua suka sama Arga. Tapi sayangnya, cinta gua bertepuk sebelah tangan. Gua gak pernah loh, berhenti untuk mengejar dia sampai hari itu. Sampai hari dimana gue ngeliat Arga menatap lo dengan tatapan yang gua gak pernah liat sebelumnya. Makanya gua bisa bilang, kalo Arga itu sayang banget sama lo. Jadi, kira-kira begitu. Oke, kalo begitu saya akan segera hubungi Bapak-Bapak. Oke. Sampai ketemu lagi malam mana ya. Sampai. Kita permisi dulu, Pak. Sampai besok ya. Makasih. Temu lagi ya. Kira. Bapak. Kamu. Kamu ngapain kemari? Papa dan Juru Pak Kisman jemput kamu. Kiara. Kiara cuma mau ketemu temen, Pak. Pak. Kita pulang. Pak Ra. Pokoknya nanti kalo lo ketemu sama Arga, dia suruh pindah ke sekolah gua aja ya. Lo tenang aja. Gua bakal jagain dia kok. Lo gak usah takut ya, Ra. Gua gak bakal gangguin dia. Dah. Kiara. Papa gak pengen lagi liat kamu bergaul sama anak yang gak tau sepan santun. Kayak anak cia yang tadi tuh. Dan bukan cuma dia aja, Kiara. Tapi semua anak berandalan yang udah bikin kamu jadi gak nurut seperti sekarang. Lintang, jangan tangisi aku. Bunyep. Oh! Bagaimana sih? Bagaimana sih? Biasa? Mr. Dika lagi ada masalah. Ya sebenernya bukan gua yang bikin masalah. Tapi cewek gua. Masa gua baru ngomong dikit aja dia ngamuk-ngamuk? Apalagi gua ngomong banyak. Ya udah daripada gua pusing, minian aja gua putusin dia. Emang, lo pernah serius sama cewek? Ya, walaupun gue gak pernah serius, tapi kan gue kalau pacarnya itu jelas Kalau misalnya jadian, yaudah jadian Kalau misalnya putus, ya putus Terus lo bangga? Gie, memeng Eh, gak Lo sama Kiara gimana? Gak ada Kiara Kangen nih gue nih sama dia nih Eh, dia itu tampangnya aja yang lembek ya Tapi dia udah berani ngebelain lo Di depan bapaknya, di depan kepala sekolah Di depan guru Ya, sampai di skor segala Udahlah Mendingan lo gak usah ngurusin arga Urusin aja diri lo sendiri Kayak yang paling bener aja lo Nih Kok ada tulor biru? Hah? Lo lupa gak? Ya ampun arga, hari ini kan hari ulang tahun lo Nah, kalau ulang tahun, lo minta tuor yang warnanya biru Kalau lo udah punya, lo kasihin ke orang yang lo sayangin Nih Kiara Makan dulu, sayang Ki Kiara Ada apa lagi sih, Mah? Kiara tuh gak mau makan Dia ngurung diri terus dalam kamarnya Biarin aja lah, Mah Nanti kalau dia lapar, udah pasti makan kok Biar dia punya waktu untuk mikirin perbuatan selama ini yang gak bener Mama gak usah khawatir Erga Eh Pak, apa kita gak terlalu keras ya sama Kiara? Pak, apa? Ini apa sih, Pak? Pintu belakang terbuka sih, Ma? Mbok! 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 Iya, nyerah, gue! Kenapa pintu belakang terbuka? Hah? Kamu kan sudah saya turut ke belakang Saya yakin kau, Nyonya Maghrib tadi, pintu dan jendela semuanya udah saya tutup, Nyonya Mbok yakin, Mbok? Saya rasa yakin, Tuhan Yaudah, kalau gitu sekarang Tutup semua pintu dan jendelanya Dan periksa lagi yang lain Siapa tau masih ada yang terbuka? Gue yang sana Pak, nyari apa sih? Harga mana? Pasti dia udah pergi Perkelamaan sih, keluarnya Hai Kirain kamu udah pergi? Udah lama ya gak ketemu? Aku pikir kamu di kamar Piano itu? Aku sengaja masang rekaman latihan piano aku Supaya papa mama pikir Aku lagi latihan di kamar Pinter kan? Kamu Kamu ngapain disini? Sebenernya hari ini Gue ulang tahun Gue sengaja kesini mau ngasih Ini buat lo Aneh Gue emang aneh Lo jangan masukin dalam hati Enggak kok Enggak aneh Kamu percaya enggak? Setiap kali aku ulang tahun Aku selalu minta telur 12 warna sama mumpapah Soalnya aku yakin Itu membawa keberuntungan buat aku Telur yang dipecahin di kepala orang yang ulang tahun Itu akan membawa keberuntungan Kamu sadar? Kamu lagi hancurin hidupnya Kiara Kamu itu anak berandalan Kamu enggak punya masa depan Gue balik dulu ya Aku pengen jalan-jalan malam ini Kamu mau nemenin aku kan? Terima kasih telah menonton! Harga Harga Terima kasih. Sayang ya, cita-cita gue itu gak bisa tercapai. Siapa bilang, kalau kamu lanjut sekolah lagi, aku yakin mimpi kamu pasti tercapai. Gue tuh gak akan sekolah lagi lagi. Kalau bukan karena nenek, udah lama banget gue keluar dari sekolah. Gue emang lebih cocok. Jadi pekerja keras. Kenapa enggak, Gah? Aku yakin kamu pasti bisa jadi pilot. Kiara, dunia kita tuh beda. Gue tuh seperti ikannya di sungai, yang bisa hidup di lumpur aja. Semakin sering ketemu lo, aku semakin sadar. Kalau kita itu, akan pernah bisa menyatu. Seperti burung yang terbang bebas kemanapun dia mau. Kalau kita berusaha, ikan yang berenang di lumpur pun bisa berenang mencari air jenih dan indah. Aku yakin, sesulit apapun keadanya, kalau kita berusaha, pasti kita bisa mencapai mimpi yang kita mau. Gah, ini kan kalung yang salah berharga buat kamu. Justru itu gue kasih ke lo. Gue pengen, gue selalu pakai kalung ini. Dan gue pengen, apapun yang terjadi, lo tetap di hatiku. Aku juga punya kado buat kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Giharra. 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 Nungun Kiara, nungun Kiara, nungun Kiara. Nggak, aku, aku cinta kamu. Aku juga cinta sama kamu, Kiara. Aku juga cinta sama kamu. Kiara. Terima kasih. 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 Terima kasih.